Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali di ME Tutorial Oke pada kesempatan kali ini Saya akan bahas tentang Whatsapp ya Jadi di depan saya itu ada Whatsapp GB Yang tidak bisa kita login teman-teman Jadi muncul keterangan Anda memerlukan Whatsapp resmi untuk masuk Oke jadi disini saya akan coba tetap menggunakan WAGB Supaya tetap bisa kita gunakan ya Untuk langkah pertama teman-teman bisa masuk ke setelan terlebih dahulu Kemudian masuk ke menu aplikasi Lalu pilih manajemen aplikasi atau kelola aplikasi teman-teman Sesuai dengan merek dan tipe HPnya Kita cari GB Whatsapp ya Kita cari GB Whatsapp yang tidak bisa login Kemudian kita pilih menu hapus data Setelah kita hapus data kita pilih menu uninstall teman-teman Ataupun copot pemasangan Disini saya akan ganti menggunakan GBWA anti-banet ya Jadi sebelum kita install GBWA anti-banet teman-teman masuk dulu ke file manager Cari di folder android jika terdapat com.whatsapp teman-teman hapus saja Atau di folder internal jika terdapat folder whatsapp teman-teman bisa hapus Karena disini sudah tidak ada ya mungkin ikut terhapus pada saat uninstall aplikasi tadi Kita bisa langsung reboot HPnya ataupun kita mulai ulang Dan teman-teman bisa siapkan GBWA dulu Untuk file downloadnya bisa cek di bawah ya Di deskripsi Saya akan coba sertakan Oke setelah selesai kita reboot kita masuk ke file manager Kita cari GBWA hasil downloadan teman-teman Jadi kita ganti ya untuk GBWA nya Oke disini kita pilih Kemudian kita klik install Oke teman-teman Jadi kita tunggu dulu masih proses memindai virus ya Berarti yang mengalami Diblokir ataupun tidak bisa terinstall teman-teman bisa matikan dulu Google Play Protect nya Oke disini sudah berhasil kita install untuk GBWA WhatsApp Kita coba login kan kembali ataupun kita doffarkan kembali Jika muncul permission kita beli saja allow ataupun izinkan ya Disini akses semua file kita cek list Dan kita klik lanjut Disini kita pilih setuju dan lanjutkan seperti biasa ya Kita masukkan S62 sudah ya untuk 0 Tinggal 8 ke belakang Oke setelah nomor kita inputkan tinggal kita klik lanjut Apakah nomor ini benar kita pilih ya Jika sudah dipastikan benar Kemudian kita tunggu sampai kode verifikasi dikirim melalui SMS Oke dan disini proses memverifikasi ya Jadi notifikasi Anda memerlukan WhatsApp resmi untuk masuk sudah tidak muncul lagi Jadi kita sudah bisa gunakan GBWA WhatsApp Dan sudah tidak di banner ataupun di blog lagi ya Oke dan sampai disini Sudah berhasil login Sudah bisa kita kembali Dan buat teman-teman yang masih mengalami ataupun muncul notifikasi Anda memerlukan WhatsApp resmi Teman-teman bisa gunakan nomor yang baru Jadi mungkin sudah di blog secara permanen ya Atau tunggu waktu mungkin 1-2 bulan baru kita gunakan GBWA WhatsApp Kembali jika masih ingin menggunakan nomor yang sama Oke teman-teman mungkin sekian dari saya tentang cara mengatasi GBWA WhatsApp yang memerlukan WhatsApp resmi Semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!